Intro Hai, balik lagi di channel aku Rene Veroesford Kelain abak, ohoy Sekarang aku mau travel lagi, sekarang aku mau naik scoot lagi Tapi naik scootnya itu sama si Kicil Which is ada sekarang Alpea, ya gak sih? Gue akan ngasih tau kalian, kalo seandainya ke Jerman bawa si kecil kayak gimana? Ya gak usah pake bisnis last, kalo seandainya naik bisnis last sama anak kecil Semuanya pasti bisa ya gak sih? Anak kecilnya tidur dengan nyenyak, ya gak sih? Terus bawanya banyak dan bisa Kalo seandainya pake scoot kayak gimana? Jadi kayak ala-ala backpacker, tapi gue juga gak bisa backpacker Jadi dari tadi tuh kita kayak bongkar bagasi Masukin lagi, bongkar lagi, masukin lagi Which is di scoot itu cuma punya kayak 10 kg gitu untuk di cabin Jadi kalo seandainya kalian luggage plus yang kalian bawa itu totalnya 10 kg Kayaknya kita agak banyak Jadi kita liat lagi aja nanti sekarang gue mau berangkat Udah pesen mobilnya, jadi kita mau berangkat Sekarang Sudah sampai di terminal 2 ternyata scoot itu sekarang tiga dari terminal 3 ke terminal 2 Jadi tadi gue agak-agak buru-buru gitu pake kereta Dan sekarang liat di belakang aku warna-warni Karena lagi ada di nursery roomnya gitu Dan nursery roomnya cucok banget tau gak sih? Bener-bener bagus banget, sumpah Ini ada, bahkan mereka ada sterilizer Sterilizer di airport, gila banget gak sih? Dan ini yang bagus lagi Lalu dalamnya kayak gini Keren ya Jadi aku bisa nyuci-nyuci disini Untenya lagi ganti Oh kemana okeannya? Oh iya Oh kemana? Kita lagi ngantri ya Lagi ngantri ya Sama aku Jadi pas gue udah nyampe ke bandara Gue check-in, semuanya oke Padahal gue kan dapetnya itu Kalo scoot itu boleh dibawa ke cabin 10 kilo Kalo seandainya lebih dari 10 kilo Lo harus check-in Kebetulan gue punya gue 10 kilo Punya Jacob juga 10 kilo Pas banget Jadi oke plus sama stroller Nah stroller itu Tadinya gue harus turut check-in Jadi altnya itu harus gue gendong Nah terus udah gitu Gue bilang Enggak kayaknya ini gue lipat aja gitu Terus ditanya Coba bawa tas strollernya Gak sebesar apa gitu Terus gue kasih tau Dan mbaknya baca Oh baby Zen Yoyo ya Yaudah boleh Kalo baby Zen Yoyo boleh Kata dia gitu Nah jadi ternyata Bener kalo seandainya Kalian lagi travel Gak punya traveling stroller Please 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 Kalian harus rental baby Zen Yoyo Kebetulan aku emang beli baby Zen Yoyo Karena emang aku tau aku akan travel banyak Dan mau banget untuk stroller Langsung masuk ke cabin Makanya aku beli stroller ini Walaupun agak sedikit Jadi bener-bener sucuk banget Baby Zen Yoyo Pas mereka udah tau semuanya Even pas kita lagi masuk Mau ke pesawatnya Terus kata mbak Ada satu cabin crew yang Ngasih tau ke cabin crew yang lain Eh 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 dia bawa stroller Bawa stroller harus diambil gitu kan Nah terus yang satu lagi bilang Ya dia bawa stroller Tapi itu baby Zen Yoyo Jadi terus katanya Oh oke Kata dia gitu Jadi di belakang kita gitu Tapi kita denger gitu Pas mereka lagi ngomongin Tentang kita bawa stroller Sama kita bawa Baby Bjorn-nya Althea Yang aku pake carriers Di depan gitu Jadi kalo seandainya dia Pesawat agak rewel Dia maunya jalan-jalan Kalo pake tangan Terus agak capek Dan dia masih rewel Akhirnya aku gendom Pake baby Bjorn gitu gitu Jadi kita udah di gate Dan Althea agak cranky sedikit Tapi gapapa Kayaknya dia mau susu Dan ganti pampers Yang kita akan ganti kayak 15 menitan lagi Jadi pas ke pesawat Udah tenang gitu Dan semua luggage-nya Semuanya masuk cucuk banget Cabinnya Hai Sekarang udah kayak hampir 40 menit back home Terus udah gitu Althea gak nakis Jadi cuma kita susu doang nakisnya Dan keren banget Mama masih lagi nonton Althea-nya mana Althea-nya mana ya Aku tuh bawa stroller gitu kan Jadi stroller-nya tuh Untungnya boleh masuk ke cabin Jadi kalo sana strollernya Baby Zen Yuyo Itu beneran bisa masuk ke cabin Jadi cocok banget Terus Aku bawa stroller liner Tay yang ditidurin sama Althea Itu adalah meja Meja buat makan Jadi meja buat makan Aku alasin stroller liner Jadi dia tempat tidur Dia tempat tidur Althea-nya yang bisa tempat tidur Walaupun gak ada basinet Gak ada antep basinetnya Kurang banget Tapi Althea bisa tetap tidur Dengan Selanjutnya Tapi kalo seandainya lagi Backout sama landing Althea harus aku degem Dan akan ada Seat seatbeltnya Karena seatbeltnya juga harus Unbench sama seatbelt Aku gitu So far so good Jadi gak tau Kalo klien selanjutnya Kayak apa Dan tadi kita makan dulu Di airport Jadi sekarang belum samper Jakarta, Singapur Let's see Dari Singapur, Berlin ya Dari dan Jangan lupa Kamu Kamu Sih Kamu Kamu Tunggu Tidak mungkin lagi Well, pas gue baru ke airport Jadi gue berangkat itu dengan dua luggage Satu luggage-nya Jacob, satu luggage gue Barang Altea Dan gue bawa backpack Backpack-nya dimana itu barang-barang yang biar gampang Untuk diambil Jadi tuh barang backpack-nya tuh barang baju gue ganti Baju Jacob ganti Itu kalo seandainya si Jacob tuh gumoh di baju kita gitu loh Jadi kotor Jadi itu ada baju ganti Which is Alhamdulillah tuh emang gak ada gumoh Atau gak ada kotor-kotor sampe kita disana Terus udah gitu gue bawa juga burp Burp-nya Altea Terus udah gitu gue bawa bedong Seandainya dia agak gak enak gitu Bergerak-gerak Terus gue bawa bedong satu Terus gue bawa selimut Karena di dalam pesawat pastinya dingin buat anak kecil Jadi gue bawa selimut Even udah gue pakein slipsuit Buat si Altea Udah tangan panjang dan Baju panjang Celananya maksud gue Terus udah gitu gue juga bawa Susu Kayak Susu Asi sama susu Powder Kayak yang milk Susu apa ya namanya Susu powder Susu bubuk maksudnya Itu gue bawa Tapi udah di plastik-plastikin juga Itu gue bawa kayak Tujuh saset gitu Kalo seandainya dia ke ausan Sebenernya sih gue tuh cepet banget Abis gitu Jadi gue harus sedia juga susu formula Terus udah gitu gue bawa botol Botol itu gue cuman bawa satu Jadi kayak kotor cuci-kotor cuci-kotor cuci gitu Terus udah gitu gue bawa pampers Pampers untuk ke dalam perjalanan gue buat delapan Terus gue bawa juga alas buat pampers Alas buat ganti Jadi kalo seandainya tempatnya kotor Gue masih bisa ngalasin pake itu Terus gue juga bawa tisu basah Nah tisu basah tuh penting banget Dan tisu kering penting banget Terus dalamnya ada kacamata gue Kacamata Jacob Plus sama satu dompet Dompet yang Adele Isinya kayak pasport Semua yang penting-penting Ada di dompet itu Sama satu pouch Untuk charger Charger kamera gue Chargernya handphonenya Jacob Semua yang penting-penting Untuk kabel-kabelan Gue taro di satu pouch yang berbeda Jadi ada lagi Itu semua masuk ke situ Oh iya sama satu lagi Buat menyusui kayak nursing cover gitu Buat menyusui Nah itu juga gue Masukin ke situ juga Jadi agak bener-bener penuh banget Tapi cucok marucok pokoknya semuanya Yeay baru sampai di Singapura Airport Dan semuanya berjalan dengan lancor Dan balik lagi babyzen Yoyo Dan mama say I don't know if you can sit Of course you can sit Makasih ya Tak jauh deh kayak ada Oh dekat Makasih ya Aduh ternyata orang Malaysia dong By the way Jadi sekarang mama say mau banget subway Kita masih ada waktu 40 menit Untuk ke gate nya Jadi mau beli subway dulu Buat di airplane Which is kita gak ada makanan Terus mau nyari air panas Buat Altea susu Baru kita ke gate Nanti di gate baru deh Apa nge-reveal minuman gitu Okidoki Let's see penerbangan yang kedua Yang pasti penerbangan pertama Kita cucok banget Kita bawa makanan Kita bawa sandwich Jadi aku sama Jacob bawa sandwich Dari airport Jadi makan di dalam pesawat Gak beli Minuman juga Aku bawa botol kosong Dan diisi pas di dalam gate nya Jadi minuman juga gak beli Jacob tuh bener-bener beli yang botol besar Dan diisi Di pas di Singapur Sama di Ya pas di Singapur sih Kita kalo dari Indonesia Singapur kita gak begitu butuh-butuh Bot minum Jadi pake yang kecil aja Cuma pas dari Singapur ke Bering Itu 14 jam Jadi kita butuh minum banget Dan kebetulan kali ini Gue udah Udah download movie Gitu-gitu Cuma ternyata gak kepake Karena juga ya Harus ngejagain baby nya Sebenernya Altea sih gak ribet-ribet banget gitu Dia masih seneng-seneng aja Gak nangis Tidur doang Apalagi aku pas berangkatnya itu Memang flightnya malem kan Jadi Altea bener-bener tidur Terus tidur Baru bangun Itu kayak 3 jam sebelum kita landed Di Berlin Jadi pas di Singapur pun Kita transit Dia cuma bangun sebentar Terus dia tidur lagi Di strollernya itu Nah strollernya Kebetulan karena kita bisa Jadi pas lagi di Singapur Masih kita buka lagi Dan kita ke gate nya Kita lari-lari gitu Masih pake stroller Itu enak banget Jadi ya kalo stroller itu Pas kalian mau masuk ke pesawat Itu telah gate Dikasih ke emasnya Nah nanti pada saat kalian keluar Dari pesawat Dikasih lagi Dipas banget pintu pesawat Nah kalo seandainya kalian kayak gitu Itu strollernya akan dikeluarinnya Pada saat di Berlin Jadi pada saat transit Di Singapur tuh gak dikeluarin Makanya thanks banget Aku kalo punya baby Zen Yoyo itu Jadi bisa dipake juga Pada saat di Singapur Karena bener-bener Itu ini banget Apa menguntungkan banget Jadi gak gendong-gendong Itu gak berat PEMBICARA Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, guys. Bukannya setelah kalau kalian yang ada di situ, kalian juga ada untuk cincin-cincinnya Oke, kalau kalian lihat beli dalam sini, gimana? Nah, jadi... Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, pesawat dari Singapura ke Berlin itu 14 jam, kan? Nah, itu semuanya cucu banget, altnya juga tidur aja, cuma bangun pada saat dia mau susu Sama bangun 3 jam sebelum landing, itu dia bangun kayak nggak mau tidur lagi Jadi memang cuma mau diajak ngobrol, terus udah gitu mau diganti pampers dan segalanya Dan diganti pampers itu toilet yang ada di skut untuk ganti pampers, cuma ada satu toilet dari... Kalau nggak salah, mereka ada 6 toilet Nah, cuma ada satu toilet yang buat ganti pampers yang ada mejanya Nah, itu enak banget, mejanya juga pas banget Emang tapi kecil ya, mungkin kalau seandainya udah Altea nambah kayak umur 5 bulanan, udah nggak bisa ganti pampers di situ Anyway, mungkin 5 bulanan dia udah bisa duduk atau gimana, jadi udah gampang Kalau sekarang memang kan dia masih tiduran lah gitu kan Jadi harus ditidurin Dan itu pun bersih, dan biasanya walaupun itu ngantri Kalian akan diduluin karena first is baby Kedua, cuma itu doang yang ada mejanya Jadi kalau orang lain kan bisa ke toilet yang mana-mana Nah, kalau kita kan cuma bisa ke toilet itu doang untuk si babynya Semua skut airlines dia untuk ganti pampersnya adanya di pojok sebelah kiri Belakang pojok sebelah kiri Dan itu enak banget Kalau seandainya kalian bikin susu formula, kalian tinggal minta air panas aja Itu boleh sama mereka minta air panas Terus udah gitu nanti kalian tunggu sebentar sampai dingin Jadi aku biasanya sebelum Altia minta susu Ataupun aku tahu nih kayak Kayaknya bentar lagi deh susu dan susu asli aku kayaknya belum ada Nah itu udah aku bikin gitu Jadinya pas pakai air panas Jadinya pas udah selesai Pas udah agak adem-adem Pas banget Altia bangun dan nangis minta susu gitu Oh iya, satu lagi Di skut itu walaupun jarak jauh mereka nggak punya basinet Ya Jadi diakalinnya seperti biasa aku ngebawa stroller linernya Altia Jadi Altia itu tidurnya di atas meja Tau kan meja makan Jadi mejanya aku aku buka Mejanya Jacob aku buka jadi dua gitu Dan aku kasih stroller liner dan Altia tidur disitu Dia tidur enak banget Hai, udah on the way balik Jadi sekarang Altia udah bobo pakai seatbelt Dan aku akan kasih tau kalian kalau seandainya pesawatnya nggak penuh Mereka tuh akan kasih email itu kalau kita mau beli lagi Sehingga apa-apa sama tempat duduk gitu Dan cuma nambah 1 juta 1 juta 500 ya Poin-poin saja Ya Ya Ya, 1 juta 500 tuh dapet tempat duduk ini Jadi sekarang aku dapet 3 tempat duduk Cucuk banget ya Ya, jadi senang banget sih Tapi tetap kita beli sandwichnya dari luar Terus ya Kita lihat dan sandwichnya udah tidur Jadi, tadi sebelum naik Aku dikasih susu banyak-banyak Hmm Kita lihat ya Flight baliknya kayak apa Ini dari Berlin ke Jakarta Untung ya Kalau scoot itu misalnya gini Dia akan email kalian Kalau seandainya mereka tuh tau kan Kalian bawa bayi Nah, terus udah gitu Pesawatnya tuh nggak penuh Jadi masih ada yang kosong Nah, itu mereka akan email kalian Dan mereka akan kasih tau Eh, gue detok Ada kursi kosong nih buat kalian Ini spesial Kalau seandainya Kalian mau beli kursi ini Itu nggak full Jadi, gue cuma nambah 1 juta 500 Buat kursi yang tengah doang Jadi, gue dapet 3 kursi Dengan cuma nambah 1 juta 500 Yaudah, akhirnya gue nambahlah 1 juta 500 Tapi Jadi, itu kan gue dikasih emailnya kayak Sebulan sebelumnya Nah, itu juga nggak confirm Jadi, 12 jam sebelum kita terbang Itu baru dikasih tau sama airlinesnya Kalau seandainya confirm Bisa ambil kursi itu atau nggak Jadi, sebulan sebelumnya Kita harus bilang Yes, gue mau ngambil ini Nah, terus credit card kita udah di charge Kalau seandainya pada saat Nantinya ada orang yang ngebeli tiket kursi itu Uang kita dikembalikan Tapi, kalau seandainya memang tetap nggak ada Tetap kosong Itu kita bisa ngambil Yang udah di charge itu Jadi, udah di charge gitu kan Nah, itu cuma 1 juta 500 Jadi, pas dari Berlin ke Singapura Itu enak banget Kita punya Satu kursi kosong di tengah Buat Altea tidur gitu Jadi, lebih proper Dan lebih agak lega Jadi, Altea masih bisa main-main Masih bisa ke bapaknya Ke gue Dan kalau seandainya Altea agak nangis-nangis Yaudah gitu Apalagi dari Berlin ke Singapura Kita sayangnya flight-nya flight pagi Which is Anak bayinya udah bangun ya nggak sih? Dan iya bener aja dong Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Hai So, again, gue kelaparan Tapi udah bawa sandwich bedarnya Tapi gue mau nyoba Alteanya lagi rewel Selamat menikmati Sambung Halo We're gonna see Kami 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 Ini Kami 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 Apa sih? Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Ha Uuu Ha Jelek banget Hei 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 Ha 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 Huh He Hei Hei He Altea-nya bangun Sebangun-bangun ya 14 jam itu dia cuma tidurnya sebentar-sebentar doang Kayak tidur siang gitu lah 3 jam bangun lagi Terus bangun cuma Kayak 20 menit tidur lagi Terus cuma 2 jam, 1 jam bangun lagi gitu loh Jadi kalau sekalian bisa Kalian cari flight yang malam Biar anaknya tidur dan nyaman Nah dari on the way itu artinya agak cranky Jadi dia mau diajak main, diajak ngobrol Pokoknya gitu deh Terus di Singapur kita 4 jam Untuk nunggu Flight berikutnya dari Jakarta Eh dari Singapur ke Jakarta Dan nextnya aku akan ngasih tau ke kalian Barang-barang apa aja Jejet untuk baby yang harus kalian bawa Pada saat kalian travel Ada 6 atau 7 lah itu akan menjadi Lifesaver kalian pada saat kalian traveling Ingat pada saat aku travel sekarang Altea baru berusia 2 bulan 2 minggu Tapi sebenernya enak banget Kalau seandainya travel dengan umur segitu Karena dia cuma bisa nangis Nyusu Nangis Bosan Nangis udah Tapi bosannya cuma karena Dia pengen didiriin Gak mau ditidurin doang Jadi gak serewel Anak-anak yang udah gede Jadi masih cucok banget Jadi itu aja dari aku Ya Semoga ini bermanfaat Yang mau traveling Yuk yang belum subscribe Subscribe sekarang Buat Mami Mami Millenial Siang Cucok-cucok Bang Gantt Oke Bisa juga Tolong di follow Instagram aku Di Nevi Vandia Bye You guys Stay happy Let's drama Auf Wiedersehen Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton